Liga 1 Putri terakhir digelar pada tahun 2019, 4 tahun berlalu hingga kini masih nihil kompetisi serupa. Tak adanya pertandingan membuat pemain pontang-panting mencoba segala hal. Ada yang menjadi pefutsal, main tarkam, atau malah gantung sepatu. Timnas Wanita Indonesia berkali-kali jadi lombong gol saat bertanding di kompetisi internasional. Yalah Asia Wanita 2022 jadi yang paling memalukan. Dari tiga laga yang dilakoni di grup B, Garuda Pertiwi tak mencatatkan satu poin pun dan malah kemasukan 28 kali. Sudah kalah ditambah kena cibir netizen. Pempatan seperti Timnas Fan Football dan pemain modal selebgram menghujani kolom komentar. Lalu sesulit apa sih bikin Liga Wanita? Sekjen ASBWI, Soraya Farina Al-Haddar, membeberkan tantangan yang mereka hadapi. Menurutnya ada sejumlah aspek yang bisa mempengaruhi jalannya kompetisi. Salah satunya yakni soal format kompetisi yang akan dipakai. Tak hanya soal format, dari Liga Satu Putri 2019 muncul evaluasi hal apa saja yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah soal hak pemain, seperti hak gaji di kontrak resmi. Sementara itu mantan pemain Tira Persikabo Yolanda Krismonika curhat soal pengalamannya yang pernah tak dibayar selama dua bulan bertanding. Kala itu, Liga Satu Putri 2019, dia pun sempat melapor ke Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI, dan akhirnya mendapat gaji secara dicicil. Itu pun sudah lumayan baik, sebab di kasus lain pemain cuma bisa mengikhlaskan hak yang belum diterima. Dia berharap ke depan sistem dan pendanaan akan lebih baik. Ada yang sekitaran dua setengah, ada yang sekitaran satu setengah, ada yang dua jutaan, bahkan ada yang lima jutaan juga ada setahu aku yang memang udah haik banget lah. Dan ada juga yang memang bayarnya tuh terekaman setahu aku, jadi mereka tuh gak ada kontrak ya. Jadi kalau kamu main, selesai main baru dibayar. Atau setelah satu bulan, berapa, baru dibayar gajinya. Desakan untuk kembali menggulirkan kompetisi datang dari berbagai pihak, pemain, ofisial, hingga para pegiat sepak bola wanita. Tidak sedikit para pelaku industri yang menggantungkan hidupnya dari geliat kompetisi wanita. Ya sebenarnya ini yang dikeluhkan dengan teman saya, Coach Rudi Eka, yang head coach timlas wanita. Ya karena tidak ada kompetisi itu, ya akhirnya timlas wanita kita juga gak bisa maksimal kan. Jadi memang PR-nya bukan di kita saja selaku penggiat, tapi PR-nya juga ada di pihak pemerintah, federasi, operator, ya semualah, semua punya berperan. Jadi kalau kita semua duduk sama-sama cari solusinya, ya terutama pangsa pasar ya, sponsor. Sponsor potensial untuk kaum wanita ini, itu masih banyak istilahnya peluang yang bisa diraih ya. Jadi saya rasa kalau semua bisa duduk bersama, sinergi, mencari solusi bagaimana caranya, insya Allah pasti Liga 1.7 juga bisa menjalankan. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, telah menggulirkan wacana kembalinya kompetisi untuk sepak bola wanita Indonesia. Di hadapan pemain Garuda Pertiwi, Erik berjanji akan menggelar Liga untuk pemain wanita. Tapi Erik tak menyebut kapan waktunya. Sementara waketum 1 PSSI, Zainuddin Amali, mengungkap alasan yang menghambat sepak bola wanita. Salah satunya persoalan kultural, karena masih banyak orang tua yang menganggap sepak bola untuk perempuan adalah sesuatu yang tabu. Di samping itu, ia mengklaim pihaknya bersama eksekutif komite PSSI tengah mendorong bergulirnya kompetisi sepak bola wanita. Setidaknya, tahun depan. Setidaknya, tahun depan.